Intro Pembalap tim Monster Energia Maha Fabio Huartararo mengaku Belum melupakan MotoGP Mandalika 2022 Pesiris MotoGP Argentina 2022 Sudah di depan mata Ternyata bukan aksi pawang hujan Yang membuat juara dunia MotoGP 2021 itu Belum move on Fabio Huartararo masih merasakan euforia keberhasilan finish kedua Di sirkuit Mandalika Seperti diketahui Sang juara bertahan itu meraih hasil tak terduga Kalau balapan yang berlangsung pada Minggu 20 Maret 2022 Ia berada di pole position di sesi kualifikasi Dan berakhir di podium kedua saat balapan Tak terduga karena itu menjadi podium pertama dalam karirnya di lintasan basah Ia pun mengaku sedikit terbantu dengan kondisi track yang istimewa Semenjak sirkuit Mandalika mengalami perbaruan asfal Cengkraman ban atau grip menjadi semakin kuat Huartararo mengakui hal itu yang membuatnya bisa melaju sangat cepat Meski di lintasan basah Fabio Huartararo pun senang dengan pencapaiannya Namun di sisi lain ia tetap waspada Menghadapi track-track berikutnya Sebab keistimewaan di sirkuit Mandalika belum tentu ada di lintasan lainnya Hal itu termasuk di sirkuit termas di Rio Hondo Pada MotoGP Argentina 2022 yang berlangsung 2-3 Maret 2022 Ia merasa tetap harus tampil cepat seandainya sirkuit itu tidak memiliki grip sekuat di Mandalika Namun beberapa kelucuan Fabio Huartararo juga terlihat saat berada di Argentina Ketika jadwal MotoGP diundur karena kedatangan logistik beberapa tim terlambat Fabio Huartararo mengunggah foto sedang tiduran di dalam paddock Foto aksi kocak Fabio Huartararo tersebut dijadikan bahan meme oleh akun Instagram MotoGP Salah satunya diedit menjadi piala juara MotoGP yang dipegang oleh Fabio Huartararo sendiri Yang tak kalah kocak foto Fabio Huartararo sedang tiduran tersebut juga diedit sedang berada di kapal dalam film Titanic Tak sampai disitu foto tersebut juga diedit seolah-olah Fabio Huartararo tiduran di puncak Menara Eiffel di Perancis Dan inilah beberapa meme kocak Fabio Huartararo yang diunggah akun Instagram MotoGP Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati